Intro 99,2 FM Radio Radar Gerbang Informasi terkini siapa saja boleh kok ya jadi presiden karena sebetulnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu di pasal 6 dan juga pasal 6 itu sudah disebutkan dengan jelas bahwa persyaratan jadi presiden itu sangat gampang ya saya pun kalau misalnya bisa juga bisa ya pendengar radio-radio di rumah juga bisa karena kita semua adalah warga negara Indonesia jadi memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang presiden Republik Indonesia gitu siapa tau ada yang mau mencoba untuk menjadi pengganti Joko Widodo atau juga pengen ikut bertarung di pemilihan presiden nanti tahun 2019 siapa saja boleh nah menurut Undang-Undang Dasar 1945 pendengar radar sebenarnya untuk menjadi capres atau calon presiden atau cawapres untuk menjadi calon wakil presiden itu diatur dalam pasal 6 dalam pasal 6 di ayat 1 berbunyi bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarga negaraan lain jadi kalau misalnya pendengar radar pernah jadi warga negara Malaysia misalnya atau Singapura atau Amerika terus kembali lagi ke Indonesia jadi warga negara Indonesia itu gak boleh ya karena harus dari pertama lahir sampai saat ini belum pernah berganti kewarga negaraan dan tidak pernah mengkhianati negara ini jangan sampai ya serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan juga wakil presiden kemudian di pasal yang kedua dari, sorry pasal 6 ayat yang kedua maksud saya saya tunjuk menjadi presiden dan wakil presiden ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang nah di pasal 6A presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat tuh jadi kalau misalnya pengen jadi presiden semua gak bisa jadi harus satu jadi presidennya satunya jadi wakil makanya kayak kemarin kita ada beberapa calon ya dalam pemilihan presiden di periode yang kemarin kemudian di pasal 6A di nomor 2 atau ayat kedua ini berbunyi pasangan calon presiden dan wakil presiden ini diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum nah itu dia jadi harus ada masuk dulu ke partai politik dan ya minimal satu partai politik lah mencalonkan tapi kalau misalnya pendengar radar pengen jadi presiden terus tidak ada dukungan dari partai politik ya kayaknya gak mungkin ya mas Tata ya ya gak mungkin ya siaran bareng mas Tata tapi disuruh aja diajak siaran masih malu-malu katanya lagi batuk padahal ya mungkin agak-agak gimana gitu gimana jadi siaran sama saya senyum-senyum saja senyumu membawa luka loh mas Tata di poin yang ketiga atau di ayat ketiga di pasal 6A pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan juga wakil presiden dan di ayat yang keempat dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh raja secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden lebih lanjut pasti pendengar radio radar itu cerdas-cerdas bisa cari-cari informasi yang ada di internet atau juga coba deh ke perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah pendengar radar untuk mencari apa sih syaratnya menjadi seorang presiden kalau di provinsi Lampung di bandar Lampung sendiri sudah ada namanya itu perpustakaan daerah yang ada di seputaran jalan Walter Mongin Sidi kalau tidak salah oh iya saya ingin informasikan juga kalau tadi ngomongin presiden gimana cara-caranya menjadi seorang presiden nah sekarang gantian saya ingin kasih tau nih kepada pendengar radio radar syarat-syaratnya kalau kepengen dapetin uang senilai 160 juta rupiah ya kepengen kan pendengar radar ngedapetin sebuah hadiah yang menjadi hadiah nomor satu atau grand prize gitu yaitu 150 juta rupiah tenang ya kalau misalnya pendengar radar pengen ngedapetin 150 juta rupiah itu jangan lupa ikutan yang namanya acara Jalan Sehat Spektakuler Radar Lampung 2018 bersama Luak White Coffee Original Jalan Sehat Spektakuler ini digelar dalam rangka hari ulang tahun radar ke-18 dan ini dibuka untuk umum ya siapapun boleh ya caranya gampang tinggal datang ke radar Lampung atau di Gerha Pena dengan 20 ribu rupiah pendengar radar sudah mendapatkan satu buah kaos cantik plus satu kupon Jalan Sehat Spektakuler tapi kalau misalnya pendengar radar membelinya dengan 50 ribu rupiah nanti akan mendapatkan tiga buah kaos plus empat kupon Jalan Sehat ingat semakin banyak kuponnya berarti semakin besar kesempatan untuk menjadi pemenang di Jalan Sehat Spektakuler Radar Lampung 2018 bersama Luak White Coffee Original kalau hadiah grand pressnya itu 150 juta ada juga nih pendengar radar door price hadiah yang lain pasti nanti merata banyak sekali yang dapat hadiah door price ini ada LED TV di rumah kalau misalnya sekarang TV-nya itu masih cembung atau TV-nya masih hitam putih atau TV-nya masih kecil gitu tenang nanti radar Lampung bakal memberikan door price berupa LED TV TV-nya sudah flat terus TV-nya nggak seperti yang ada di rumah sekarang ini yang berat-berat yang segede-gede apa gitu kemudian yang kulkas di rumahnya rusak juga jangan khawatir nanti bakal diganti di acara Jalan Sehat Spektakuler ini karena ada lemari es untuk door price yang pengen punya sepeda motor juga gitu nanti akan diberikan ya sebagai door price di Jalan Sehat Spektakuler ada sepeda gunung juga handphone dan masih banyak lagi ratusan ya hadiah hiburan lainnya caranya gampang silakan pendengar radar datang aja ke Gerha Pena di Jalan Sultan Agung nomor 18 ke Datuan Bandar Lampung yang ada di Radenintan juga bisa datang langsung ke Toko Buku Fajar Agung ya ingat Toko Buku Fajar Agung yang ada di Jalan Radenintan jangan yang ada di mana itu di Jalan Kartini itu di itu Toko Fajar Agung juga tapi disitu tidak menyediakan tapi yang disediakan kuponnya atau kaosnya itu di Toko Buku Fajar Agung di Jalan Radenintan kemudian di Toko Sepeda yaitu Sumber Sepeda Abadi alamatnya ada di Jalan Kartini Bandar Lampung dan kalau misalnya pengen tanya-tanya juga boleh telepon ya di jam kerja dari jam 7.30 sampai jam 4 sore silakan pendengar radar bisa telepon ke 0721-782-306 tidak hanya untuk warga Bandar Lampung tapi untuk pendengar radar yang ada di Pring Sewu juga boleh di mana di Lampung Timur juga boleh di Metro di Natar di mana lagi di Pesawaran atau juga di Lampung Selatan boleh di Natar boleh ya ini terbuka untuk umum siapapun boleh mengikuti acara ini dan acara Jalan Sehat Spektakuler didukung oleh Minyak GPU ada Tri Panca Son Haji Soni Daihatsu Chandra Superstore Universitas Bandar Lampung Lautan Berlian Indomaret Suzuki Center dispensori juga oleh Garuda Indonesia kemudian sumber jaya variasi ada Englishverse dan tentu saja radio berita yang ada di Bandar Lampung ya radio yang memberikan informasi terkini gerbang informasi terkini yaitu Radio Radar 99,2 FM jadi silahkan datang aja langsung ya yang pengen mendapatkan hadiah cash money grand price nya 150 juta rupiah terjuga ada hadiah door price nya banyak juga ada tadi ada LED TV kemudian ada sepeda motor ada lemari es kemudian sepeda gunung ada juga handphone pasti yang lainnya juga masih banyak karena masih ada ratusan hadiah yang sudah disiapkan oleh Radar Lampung di Jalan Sehat Spektakuler